Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Andi Siti Nurmawad dan Afia Air Kelas 12-94, nomor urut 01 Disini saya akan menjelaskan riwayat hidup dan pendidikan Al-Ghazalim Al-Ghazalim memiliki nama lengkap Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ia lahir pada tahun 450 Hijriyah atau 1580 Masehi di desa Ghazala, pinggir kota Tusiran Oleh karena itu, di kalangan ilmuwan ia populer dengan nama Al-Ghazali sebagai nismat tempat lahirnya Para sejarawan juga sering menulis namanya sebagai Al-Ghazali Al-Tusi, merujuk pada wilayah kota kelahirannya Di lingkungan kehidupannya ia dipanggil dengan Kuniyah Abu Hamid, merujuk pada nama anak laki-lakinya, yaitu Hamid Maka dikenallah Al-Ghazali dengan nama Abu Hamid Al-Ghazali, satu di dunia barat Al-Ghazali dikenal dengan nama Al-Ghazail Al-Ghazali terlahir dari keluarga taat beragama Meskipun demikian, ayahnya memiliki pergaulan yang baik dengan para ulama di desanya Ayahnya wafat ketika Al-Ghazali masih berumur enam tahun Al-Ghazali memiliki kakak kandung dengan selisih umur tiga tahun Bernama Ahmad Al-Ghazali Ketika menjelang wafat, ayahnya berwasiat kepada sahabatnya yang seorang ulama Bernama Ahmad Ibnu Muhammad Ar-Razzagani Melalui ulama, inilah Al-Ghazali berhasil menghafalkan Al-Quran Dan mendapatkan pelajaran pertamanya di bidang ilmu nahu Ilmu hisab, ilmu fikir, dan ilmu tasawuf Al-Ghazali melanjutkan studi-studinya ke Madrasa Nizhamiyah di kota Naisabur Atau Nizhiafur Dan berguru kepada Imamul Haramain Al-Juaini Selain mengajarkan fikir dan syafi'i Kak Syafi'i Kalam Ash'ari Al-Juaini juga memperkenalkan Al-Ghazali dengan filsafat Sehingga ia dapat menguasai ilmu mantik Ilmu kalam dan ilmu jadal dengan sangat baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Faizam Ali Di Arif Nomor urut 13 dari kelas 12 Nia 4 Selain belajar kepada Al-Juaini yang disebut-sebut sebagai guru Al-Ghazali Yang paling berpengaruh bagi otoritas keilmuannya Al-Ghazali juga telah belajar ilmu tasawuf Dari Abu Ali Al-Fadil Al-Farmadzi Namun ketika studi tasawufnya belum selesai Gurunya wafat pada tahun 477 Hijriyah Al-Ghazali juga belajar ilmu tasawuf kepada seorang sufi besar Bernama Abu Bakar Yusuf An-Nasaj At-Tusi Pada tahun 484 Di usia 34 tahun Al-Ghazali Mendapat panggilan dari Nizamul Mulk Untuk mengepalai madrasah Nizhamiya di Bagdad Dan dilantik sebagai Sheikh Al-Islami Untuk mengetuai para Sheikh Makshaib Tim guru besar atau profesor Pada madrasah yang terdiri dari Jenjang dasar hingga perguruan tinggi tersebut Selama di Bagdad Banyak ulama Ternama dari berbagai negeri Bertandang kepadanya Baik untuk berdiskusi maupun berdebat Hingga akhirnya ia diakui Sebagai otoritas ilmu yang tak terdekatan di ini Keutamaannya ialah Bahwa ia menguasai Berbagai disiplin ilmu Mulai dari ilmu bahasa Arab Ilmu Fikih Dan Usful Fikih Ilmu Kalam Serta ilmu Tasawuf Ia juga menguasai mazhab pemikiran Baik dari kalangan sunni maupun syiah Setelah 4 tahun mengajar murid-muridnya di madrasah Mishaminya dan Menerima perbedaan Dengan berbagai toko ulama Al-Ghazadi merasakan kekosongan di dalam dirinya Yang tak ia ketahui Pasti letak kekosongan tersebut Dalam kitab Al-Munkiz Minat Dlalal Al-Ghazali memutuskan Telah menjadinya telah kepadaku Bahwa aku tidak akan mencapai Kebahagiaan akhirat Melainkan dengan bertakwa Dan juga mengekang kehendak nafsu Dan yang utama sekali ialah Memotong tali ikatan hati Kepada dunia Dengan meninggalkan negeri Yang penuh tipu daya ini Dan kembali ke negeri yang kekal abadi Dan mengharap kepada Allah Ta'ala dengan sepenuh hati Dan ini tidak akan tercapai Melainkan dengan membuangkan dahulu Segala kemegahan dan kekayaan Serta menjauhkan diri dari Segala kesibukan dan tuntutan dunia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nuhayyakbar Nama urut 25 Akan meladukkan pembahasan Tentang Al-Ghazali Al-Ghazali Obat pada tahun 505 Atau 1111 Maseri Dikabarkan mahu Al-Ghazali Telah menulis Lebih dari 200 Kitab atau isalah Namun Yang masih tersisa ingat saat ini Tinggal sekitar 72 Dengan ekala yang paling fenomenal adalah Ih Ihya Urumidin Setelah beberapa waktu kembali Begab pengalamannya ditulis Dengan sejumlah Koleh tulis Antara lain Yang pertama Ada Maka Sidur Para Sifah Sifah Yang kedua ada Tarafutur Para Sifah Yang ketiga Bayi Salud Taf Lika Bayinar Islam Was Sanatikah Yang keempat Ijimau Ijimau Awaman Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Masjifah Min Ilmi Usul Yang ke-14 Al-Mun Sit Minat Yang ke-15 Yang ke-15 Yang ke-15 Yang ke-16 Midayat Midayatul Hidayatul Hidayah Yang ke-17 Min Ajaratul Abidin Yang ke-18 Misanul Amal Yang ke-19 Minya Usatada Yang ke-20 Misanul Amal Misanul Amal Yang ke-21 Ihya Malu Mid Din Makinlah Batu-Nidah saya Kuran dalam ini Mohon dimaafkan Obrolah Yutopi Wadayah Semalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Ande Salusabila Sifan Majid Dari kelas 12 Nia 4 Nomor Selanjutnya Saya akan Membacakan Materi Tentang Pemikiran Kependidikan Al-Ghazali Selama Kepemimpinannya Di Madrasanis Hamiyah Di Baghdad Al-Ghazali Melanjutkan Kebijakan Kependidikan Pendahulunya Yang dengan Menerapkan Sistem Pendidikan Berkelas Sesuai Dengan Tingkat Kompetensi Siswa Pada Tingkat Dasar Diajarkan Ilmu-ilmu Alat Seperti Bahasa Atau Kawait Al-Ligoh Logika Atau Ilmu Mantik Matematika Atau Ilmu Hisab Dan Sebagainya Selanjutnya Diajarkan Ilmu Fikih Dan Usulnya Tingkat Tinggi Diajarkan Ilmu Kalam Dan Peringkat Keilmuan Jadal Atau Retorika Debat Adapun Titik Tekan Pengajarannya Terfokus Pada Fikih Syafi'i Dan Kalam Ash'ari Selanjutnya Materi Selanjutnya Akan Dibacakan Oleh Miftahul Nur Ilmi Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Perkenalkan Nama Miftahul Nur Ilmi Nomor Uroh 17 Menyempurnakan Silabus Tersebut Dengan Menekankan Tesawuf Junaid Bagdad Hingga Saat Ini Seluruh Pendidikan Berciri Sunni Menekankan Pada Tiga Aspek Pokok Yaitu Fikih Syafi'i Kalam Ash'ari Dan Tasawuf Junaid Bagdadi Sedangkan Filsafat Dibatasi Karena Berpotensi Besar Membuat Sesat Orang Yang Mempelajarinya Dalam Ihya Ulumuddin Al-Ghazali Mengajarkan Tentang Pantinya Memperhatikan Perkembangan Usia Muda Menurutnya Pada Usia Anak-anak Hingga 14 Tahun Anak Membutuhkan Waktu Lebih Banyak Untuk Bermain Maka Jika Anak Merasa Lelah Dengan Pelajaran Teoritis Guru Hendaknya Mengakhiri Materinya Dan Menyediakan Waktu Untuk Istirahat Bermain Menurutnya Bermain Bagi Anak-anak Adalah Aktivitas Terpenting Memaju Kecerdasan Berpikir Anak Karena Melalui Itulah Kreativitas Anak Dapat Tumbuh Dan Berkembang Jika Dorongan Gazira Bermain Itu Dikeka Maka Kreativitas Anak Sulit Berkembang Dan Berpotensi Tumbuh Menjadi Orang Yang Perusak Destruktif Dalam Dalam Hal Ini Pembelajaran Al-Ghazali Sangat Menengkapkan Aspek Adap Antara Guru Dan Murid Menurutnya Guru Hendaknya Memiliki Kasih Sayang Terhadap Murid-muridnya Dan Memperlakukan Mereka Dengan Lemah Lembut Seperti Memperlakukan Anaknya Sendiri Guru Hendaknya Berlaku Jujur Terhadap Murid-muridnya Seperti Perwujudan Sikap Mental Seseorang Yang Berilmu Alim Menurut Al-Ghazali Seorang Alim Hendaknya Berkomitmen Terhadap Ilmunya Dengan Berbuat Sesuai Dengan Ilmunya Seorang Alim Hendaknya Dapat Menimbulkan Motivasi Yang Tinggi Kepada Orang Lain Agar Memiliki Semangat Yang Tinggi Untuk Menuntut Ilmu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Muhammad Imran Suhardi Dari Kelas 12 Mian 4 Nomor Uruf Absen 21 Saya Akan Menjelaskan Materi Saya Yaitu Tentang Dalam Kitab Mizanul Amal Al-Ghazali Mengembangkan Psikologi Asosional Menurutnya Yang Pertama Akal Terletak Di Otak Sebagaimana Raja Di Tengah Kerjaannya Yang Kedua Daya Kreatif Terletak Di Otak Depan Seperti Kepala Kantor Pos Manajemen Para Kurir Yang Ketiga Daya Ingin Terletak Di Otak Belakang Seperti Pelayanan Yang Selalu Berada Di Belakang Tuannya Yang Keempat Yaitu Daya Daya Bicara Seperti Memperdemahkan Dalam Menyampaikan Akal Kihiran Dan Yang Kelima Panca Indra Seperti Mata-Mata Yang Memeriksa Sumber Berita Dan Kebenarannya Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Muhammad Hazzin Menjelaskan Bahwa Salah Satu Tema Pendidikan Terpenting Dari Al-Ghazali Adalah Pentingnya Atau Pendisiplinan Pembiasaan Dan Tarbiah Pengaturan Kegiatan Pembelajaran Sehingga Jiwa Seseorang Terkondisi Untuk Selalu Haus Akan Ilmu Dan Tidak Cepat Berputus Asa Dalam Memahami Semua Yang Sulit Hanya Dengan Cara Itulah Potensi Akal Manusia Dapat Tunggu Secara Optimal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama Saya Raya In Hadisya Nomor Urut 33 Saya Akan Membacakan Materi Tentang Implikasi Pemikiran Al-Ghazali Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia Penekanan Al-Ghazali Terhadap Materi Fikih Syafi'i Kalam Asyari Dan Tasawuf Junaid Al-Baktadi Sangat Terasa Di Pondok Pesantren Dan Madrasa Dinia Di Indonesia Kurikulum Pendidikan Di Madrasa Dan Perguruan Tinggi Islam Bahkan Sangat Kuat Mengesankan Pengaruh Pemikiran Al-Ghazali Terutama Pada Lembaga Lembaga Pendidikan Berciri NU Pengaruh Tersebut Semakin Terasa Sehubungan Dengan Masalah Filsafat Dimana Pada Lembaga Lembaga Pendidikan Tradisional Umumnya Tidak Diajarkan Materi Filsafat Yang Jikapun Diajarkan Maka Dimaksud Untuk Menanamkan Sikap Yang Cenderung Anti Filsafat Kecenderungan Itu Pun Terjadi Di IAIN Pada Periode Sebelum Reformasi Yang Dilakukan Harun Nasution Dimana Fokus Pengajaran Bertumpu Pada Fikih Syafi'i Kalam Asyari Dan Tasawuf Junaid Al-Baghdadi Perkenalkan Nama Senur Padula Kutafiani Nomor 29 Di Indonesia Sendiri Sistem Pendidikan Islam Pada Awalnya Belum Mengenai Sistem Klasikal Para Murid Dikumpulkan Dalam Satu Tempat Tanpa Membedakan Usia Dan Kemampuannya Semuanya Diajarkan Dalam Materi Yang Sama Oleh Satu Orang Guru Sistem Ini Serin Diterapkan Dalam Sistem Salafia Selanjutnya Berkembang Sistem Klasik Al-Ghazal Al-Ghazali Al-Ghazali Di 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 Madrasah Nizhamia Hal Hal Ini Diterapkan Oleh Pondok Pesantren Mulai Dari Tingkat Dasar Hingga Perguruan Tinggi Karena Saat Ini Pesantren Telah Mengembangkan Mahat Ali Yang Setara Dengan Perguruan Tinggi Yang Meluputi Jenjang S1 Marhala Ula S2 Marhala Wusta Dan S3 Marhala Ulia S3